Untuk bahannya sendiri tuh, dia tebal banget Bener-bener gak ecek-ecek Terus harganya juga menurut aku gak terlalu mahal Halo Hai semuanya Balik lagi di Youtube channelnya asal necil Ya ampun aku udah lama banget gak bikin video I'm so sorry Karena aku lagi banyak project di luar Youtube Dan aku lagi berusaha untuk it up Jadi Youtube-nya agak keteteran Tapi aku janji kedepannya aku bakal Lebih sering upload di Youtube, oke Jadi di video kali ini aku mau ngehaul lagi Beberapa waktu yang lalu aku tuh beli baju Di Shopee Dan sama sekali belum aku buka paketnya Ada beberapa baju di dalam sini Buat kalian yang baru aja mampir di Youtube channel aku Hai, selamat datang, nama aku Asa Aku banyak banget bikin konten di Youtube channel ini Jadi kalau kalian suka nih sama konten-konten Yang aku bikin, please subscribe to my channel Because it helps me a lot Langsung aja kita ke videonya Kita buka langsung aja Beberapa baju di video ini bakal aku giveaway-in Jadi kalian harus nonton sampe akhir Biar tau gimana rules-nya Terus buat kalian yang pengen juga beli Samaan sama aku Aku taruh link pembeliannya di description box Nanti kalian cek aja ya Oke langsung kita buka Nggak ada banyak By the way Buat kalian yang salah fokus Iya aku baru pake behel Dan ini baru hari keempat Dan kayak masih agak canggung gitu Mau mau pake behel Aneh banget sih Tapi udah nggak apa-apa Untuk harga-harga bajunya Nanti bakal aku taruh di video aja Karena aku lupa harganya satunya berapa Pokoknya tuh semuanya Kayaknya di bawah Rp60.000 deh Nggak ada yang lebih dari Rp60.000 atau Rp70.000 gitu Pertama aku beli ini Ini tuh kayak baju Nggak tau ya Baju kayak spa gitu Nah bajunya kayak gini Bahannya sendiri sih dia lumayan tipis ya Terus bagian dalemnya itu kayak ada lapisannya gitu Biar nggak nerawang Terus bagian depannya dia pake kain tule Atau tile gitu Yang ada motif polkadotnya kayak gini Terus di bagian lengannya Dia ada ruffle-nya Oh ya By the way Mohon maaf ya Kalo misalnya ada suara ayam Karena aku nggak bisa ngontrol suara ayam itu Nah di bagian lengannya ini Dia ada karetnya gitu Terus ada ruffle-nya Kayak apa sih namanya Kayak rumba-rumba gini Kayaknya sih ini tuh agak panas ya bahannya Dan lumayan cukup nerawang Meskipun dia udah dikasih daleman Tapi dia tetep nerawang menurut aku nih bahannya Dia punya warna Banyak deh warnanya nggak cuma satu Seperti yang bisa kalian lihat Ini tuh emang beda banget sama foto produknya Untuk foto produknya tuh Kayak jauh lebih bagus aja Kalo aku pake tuh kayak Berasa kayak badut gitu Karena aku agak gendut kan Nah ini tuh emang bagusnya mungkin dipake Sama orang-orang yang badannya ramping Dan ya Kalo menurut aku ini emang beda banget sama fotonya Nah terus untuk yang kedua Ini aku beli yang warna putih Tapi ini beda tipel Bentar ya Itu sebenernya kayak Apa sih Tunik Tunik basic gitu Nah untuk yang si basic tunik ini Aku beli dua warna Satu warna putih kayak gini Putih biasa Yang satu warna lavender Nah sebenernya kalo di fotonya itu Warna lavender dia lebih ke lilac gitu loh Tapi yang sampe tuh dia warnanya Ungu Ungu campur abu-abu gitu loh Jadi kayak gak terlalu ungu Tapi juga Bukan ungu tua Gitu deh ya Terus ini Kayaknya ukurannya agak lumayan besar Jadi mungkin bisa dipake Sampai yang ukurannya XL Nah tapi ini ternyata juga Setipis itu guys Ini gak ada lapisan dalemnya Dan Gak terlalu nerawang sih Cuman emang tipis aja Tapi Bagusnya Karena dia tipis tuh Jadinya gak sumuk gitu Maksudnya gak Maksudnya gak panas gitu Kalo dipake Ini yang warna putihnya Dia Modelnya tuh biasa aja Karena dia basic Terus di lengannya tuh juga Kayak ada Apa sih Jalitan rufflenya gitu Berkaret Ya pokoknya gitu lah ya Nih Oke ini seperti yang kalian lihat Lagi-lagi gak sama Sama gambarnya Jauh banget Jauh pake banget Kalo di foto produknya tuh Dia kayak keliatan agak kaku Gitu kan Yang ini tuh bahannya lemes banget Yang aku pake Kayak letoi banget gitu Pokoknya Bener-bener beda banget deh Kocak sih Untuk yang warna putih Juga beda pol Beda jauh Keliatan banget Dari fotonya aja Udah keliatan kalian itu beda Dan kayaknya Emang si sellernya itu Entah terinspirasi Atau I don't know Tapi ya Dia tidak pake foto Asli produknya Dan ya Harga Rp46.000 Main lah ya Terus Itu yang ketiga Sama yang keempat Terus yang kelima Ini warna merah Nah kalo yang ini tuh Bahannya katun Kok rata-rata ada ininya ya Aku gak enggak gitu Ternyata Dari empat baju yang udah aku buka Tuh semuanya udah ada ininya gitu Kayak ada Karetnya Nah ini menurut aku juga Agak gede ya Bajunya Ini modalnya juga agak basic Cuman dia Ada motifnya kotak-kotak gitu Untuk warnanya Menurut aku agak gak sama ya Sama di foto Karena di foto tuh Kayak warna merahnya tuh Merah nyala gitu Aku milih warna merah ini Tapi dia lebih ke marun coklat gitu loh Merahnya Terus ada kerahnya Kerahnya disini tuh Kayak kerah-kerah Kayak gini Kerahnya tuh agak gede gitu Terus kancingnya Dia dari kancing batok kelapa Kayak gini Ini kayaknya si bahannya agak panas Cuman karena dia belum dicuci Mungkin kalo udah dicuci Nanti dia bakal nyesuain sendiri Nah kalo yang ini Kalo diperhatiin baik-baik Sebenernya emang beda Tapi kalo sekilas dia terlihat sama Dari warnanya aja udah beda Cuman At least ini agak mirip lah ya Sama foto produknya Kalo di foto tuh kayak fit banget Dipake sama modelnya Tapi sementara aslinya tuh gede banget Terus Untuk lengannya Kalo di foto dia Kayak mekar gitu Aslinya enggak Tapi ya Harga Rp48.000 Lumayan lah ya Bisa dipake buat ke Indomaret Terus untuk yang kelima Ini Gak tau namanya apa Tapi ini menurut aku agak unik ya Labelnya terbalik Mohon maaf Yang ini tuh labelnya kebalik Gitu dia masangnya Ini bahannya Ceruti kayaknya sih Kalo aku gak salah Kayak bahan-bahan vasmini Yang pasti dia tidak menyerap keringat ya Terus dia kayak ada model Menutup dada gitu loh Say Kayak Agak-agak Gitu deh Kayak menutup dada gitu Tidak bisa menjelaskan dengan baik Pokoknya dia agak menutup dada gitu ya Oke yang ini juga beda banget Sama foto produknya Liat deh Dari kancingnya aja udah beda Kalo foto produknya Kancingnya itu warna krem Sementara ini warna hitam Terus untuk Bagian yang nutup dada itu Kalo di foto lebih panjang Kalo yang aku pake tuh Lebih pendek Jadi ya Ya Gitu deh Yang keenam Ternyata tuh semuanya tuh Lengannya balun gitu Aku baru nyadar Di penang apa sih Aku sama lengan balun What's wrong with you Nih jadi sebenernya ini tuh sama Kayak yang keberapa tadi Keempat ya Dia sama-sama kotak-kotak Cuman ini kotak-kotaknya warna krem Untuk kerahnya juga Dia kayak pake kerah gede gitu Kayak kerah-kerah Korea gitu Terus Untuk ininya Pake kancing batok kelapa Terus dia Biasa gitu Nggak nyampe Ininya tuh nggak terlalu panjang ya Bedanya sama yang nomor 4 tadi Dia panjang Kalo ini tuh nggak terlalu panjang Terus Lengannya kayak gini Tapi dia ada talinya kayak gini Tuh ya Bahannya juga sama Dia pake bahan katun biasa Ini masih kaku banget Karena belum dicuci Kalo dicuci mungkin Akan lebih lemes kali ya Dan baju terakhir dari toko yang ini tuh Juga beda Dari fotonya Jadi emang Rada mirip dikit lah Ini mendingan Dibanding yang lain Tapi kalo diperhatikan bener-bener Juga ini tuh beda So ya Harganya Rp 50.000 Apakah itu worth it atau nggak Kalian nilai sendiri Terus yang terakhir aku ada beli satu toko lagi Tapi dia toko nya berbeda gitu Nah untuk yang ke tujuh Ini aku beli jaket jeans Merknya dari Ruby Lysius Ini dia kayak jaket jeans oversized gitu Tapi agak nge-crop Bawahnya tuh nggak terlalu panjang Jadi kayak Sampai di perut doang gitu Ini dia punya beberapa pilihan warna Tapi aku pilih yang warna hitam Karena Ini tuh pengen aku DIY-in nantinya Rencananya Pengen aku lukis gitu Jadi kalo misalnya pake warna hitam kan Melukisannya bakal lebih nyala gitu loh Untuk bahannya sendiri tuh Dia tebal banget Bener-bener nggak ecek-ecek Terus harganya juga menurut aku Nggak terlalu mahal Nggak sampai Rp 150.000 Kalau nggak salah Aku tuh dapetnya Rp 120.000 Tapi aku lupa itu Apakah diskon Atau emang harga aslinya Tapi seinget aku Harganya tuh nggak sampai Rp 150.000 Which is murah banget Menurut aku ya Untuk jahitannya Dia warna kuning gitu Jadi kayak kelihatan nyala gitu Jahitannya Ini juga Merknya masih belum Aku buang Karena belum aku pake sama sekali Terus ada kantongnya Dua gitu Di bagian dadanya Kalau yang ini Baru real peak Wajar lah ya Harganya juga lebih tinggi Jadi emang ada rupa Ada harga Bahannya corduroy gitu ya Dia overallnya Jatuhnya emang Oversight gitu Jadi nggak terlalu ketat Kalau dipake sama hijabers Dan lemes Terus warnanya juga dia Ada banyak beragam banget Terus ada bagian kantongnya Di sini Dan ada dua kantongnya Di bagian Sini nih Apa nih Bawahnya sini gitu Aku pilih yang warna Habu-habu Nah sekarang kita masuk ke rose giveaway-nya Jadi Baju yang bakal aku giveaway-nya Itu ini Udah aku kasih nama disitu Terusnya gampang banget Kalian tinggal capture Waktu kalian nonton ini Terus kalian share di instastory Terus kalau udah Kalian balik lagi ke video ini Comment Akun instagram kalian apa Kalian apa Terus komen juga Kalian mau baju yang mana Untuk giveaway kali ini Mohon maaf banget Karena aku cuma bisa ngasih Ke sesama pulau jawa doang Jadi di luar pulau jawa Belum bisa Mohon maaf sekali Semoga giveaway yang selanjutnya Bisa kirim ke luar pulau jawa Untuk giveaway-nya diumumin Satu minggu setelah videonya tayang Nanti bakal aku umumin di instastory Terima kasih udah nonton Semoga kalian suka sama video ini Kalau kalian suka jangan lupa like Dan kalau kalian belum subscribe Please subscribe Dan jangan lupa juga untuk Follow instagram aku Di atas atk kecil Dan follow tiktok aku Di atas atk kecil juga And i'll see you guys next time Bye Bye